Halo selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara update Windows 7 ke Windows 10 secara online tanpa menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall maupun data-data yang ada di laptop atau komputer kita Oke sebelum kita update dari Windows 7 ke Windows 10 ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar saat update dapat berjalan dengan lancar Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah kita matikan antivirus yang ada di laptop kita atau lebih baiknya antivirus dihapus terlebih dahulu atau di uninstall dari laptop kita Hal selanjutnya adalah kita lihat Windows kita harus benar-benar sudah diaktivasi dengan kata lain Windows 7 kita sudah aktif untuk melihat Windows kita sudah aktif atau belum kita bisa cek dengan cara klik start pilih komputer di kanan kita pilih properties nah disini bisa kita lihat di bagian bawah Windows aktifasi Windows is aktif dengan ditandai rupa tulisan di sebelah kanan jenuin Microsoft ini menandakan bahwa Windows kita sudah aktif bagi yang Windowsnya belum aktif disarankan untuk diaktivasi terlebih dahulu dan hal penting selanjutnya adalah kita harus mematikan Windows Firewall caranya klik start pilih control panel kita cari disini Windows Firewall ok sudah terlihat klik pada Windows Firewall klik pada turn Windows off Firewall dan di menu setting ini kita turn off Windows Firewall dan di bagian bawah turn off Windows Firewall juga jika sudah kita klik ok selanjutnya kita buka browser ketik Windows 10 Windows 10 media creation tool kemudian kita klik dan download tool now file ini tidak besar jaringannya bagus bisa langsung selesai langsung foldernya kita buka langsung kita install Windows 10 setup sedang berjalan ditunggu saja nah kalau sudah seperti ini kita pilih accept nah kalau sudah seperti ini kita pilih accept di sini kita pilih saja upgrade list PC now yang lain di ap-kan saja dan kita klik next download Windows 10 download Windows 10 sedang dimulai ini butuh koneksi yang celup kencang biar proses downloadnya bisa berlangsung dengan cepat ini sampai 100% ini juga memerlukan waktu yang agak lama ini juga memerlukan waktu yang agak lama ini sampai 100% sudah mulai ini sampai 100% sudah mulai Windows 10 setupnya kalau sudah muncul seperti ini kita pilih kita pilih resep nah ini sudah muncul sudah ready ready to install kita klik install kita klik install ini ditunggu sampai 100% ini saya menggunakan kamera P karena ini sudah proses install Windows 10 ini sudah mulai loading file ini sudah mulai loading file ini sudah mulai loading file kita klik install ini sudah proses update lagi jangan mematikan laptop saat update dimulai dan tunggu sampai 100% proses ini akan berlangsung cukup lama dan akan terjadi beberapa kali restart jadi pastikan laptop anda tidak kekurangan baterai selamat menikmati oke sudah masuk user ini berarti laptop kita sudah masuk ke Windows 10 selamat menikmati ini prosesnya hampir selesai oke kita sudah sampai di tools privasi setting for new device kita langsung saja klik set nah laptop atau Windows kita sudah terupdate ke Windows 10 dan terlihat aplikasinya tidak terhapus ini adalah tampilan Windows 10 demikian cara update Windows 7 ke Windows 10 semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati